Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung pergutut lokalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas Mencoba menjawab Pertanyaan dari Rekan-rekan yang berada di kolom komentar Yaitu pertanyaannya Mana yang lebih kuat Dan lebih dominan Aura hodamnya Pada katurangan yang sama Contohnya katurangan ekor 15 Jadi kalau ekor 15 Jantan 15 Betina 15 Mana yang lebih kuat auranya Bagaimana penjelasannya Mari kita simak secara bersama-sama Burung pergutut lokalam Memang banyak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Walaupun kelihatannya sama Pasti ada perbedaan diantara keduanya Salah satunya adalah Yang akan kita bahas kali ini Sama-sama burung perkutut tersebut Posisinya dia Sama-sama ekor 15 Yang di sebelah kanan Ini betina Sebelah kiri ini jantan Ini posisinya Dua ekor burung perkutut Yang di tangan kanan kami Yang ini betina Ini burung perkutut betina Yang di tangan kiri Burung perkutut jantan Yang akan kita bahas kali ini Adalah dari segi Aura hodamnya Sama-sama berkaturangan ekor 15 Yaitu pendawa mijil Sama-sama Menjadi Favorit para pecinta Burung perkutut lokalam Akan tetapi Keduanya ada kurangan dan kelebihannya Kalau dari segi Katurangganya yang kuat Mana Atau auranya yang lebih kuat Kalau menurut kami Pengalaman kami Setelah kami Mempunyai ekor 15 Ya Jawaban kami adalah Kalau untuk auranya Yang betina Kenapa Karena Untuk Yang jantan Itu Biasanya Dia Bagian menonjolnya itu Dari segi suara Dari segi power Kalau yang jantan itu Kelebihannya Powernya di Anggungan Di suaranya Biasanya demikian Sedangkan Kalau Untuk aura hodamnya itu Yang dominan Yang dominan Yang betina Karena Burung perkutut betina Dia lebih Tenang Lebih santai Dan lebih Keluar Aura hodamnya Beda dengan Burung perkutut jantan Sama-sama Ekor 15 Tapi memang Dia Yang paling menonjol Dari segi Powernya Suaranya Jadi Cukup jelas Kami Menjawab Apa yang Menjadi Pertanyaan Di Kolom Komentar Oleh Rekan-rekan kita Teman-teman kita Kalau Dari Segi Aura hodamnya Burung perkutut Betina Yang lebih Dominan Daripada Perkutut jantan Tapi Kalau Dari Segi Anggungan Burung jantan Lebih Dominan Dibandingkan Burung perkutut Betina Karena Segala Sesuatu Yang ada Di dunia Ini Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihan Satu Sisi Auranya Maksimal Kuat Satu Tapi Powernya Suaranya Sedikit Kurang Sebaliknya Burung perkutut Jantan Auranya Kurang Begitu Kuat Tapi Dari Segi Anggungannya Luar biasa Sangat Kuat Itulah Burung perkutut Walaupun Sama-sama Mereka Katurangan Yang sama Akan Tetapi Apabila Dilihat Dari Segi Mana Auranya Karena Rekan Kami Yang Di Jelur Spiritual Juga Seperti Demikian Desetuju Kami Pernah Berbincang Bincang Kenapa Kalau Yang Petina Kayak Gini Yang Jantan Kayak Gini Yaitu Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihan Yang Masing-masing Dari Kedua Burung perkut Tersebut Walaupun Sebenarnya Dua-duanya Sama Bagus Tapi Dari Hal Tersebut Pasti Ada Kelebihan Dan Kekurangan Yang Menjadikan Kedua Burung perkut Tersebut Nampak Seimbang Namanya Juga Burung perkut Lokal Lama Apabila Dia Posisinya Sama-sama Katurangan Yang Sama Itu kan Banyak Juga Teman-teman Dan Rekan-rekan Itu Masih Bagaimana Ya Ini Posisinya Yang Jantan Kayak Gini Yang Betina Gini Masih Ragu Daripada Teman-teman Ragu Ya Tinggal Kita Lihat Terus Dan Mana Dari Teman-teman Ini Condong Ke Arah Lebih Ke Condong Pengen Ke Katuranggan Atau Pengen Ke Suaranya Tergantung Kita Bagaimana Kita Menyesuaikan Atau Kita Memilih Mana Yang Paling Kita Anggap Bagus Atau Pilihan Kita Condong Di Suara Atau Di Katuranggan Karena Burung Perkutut Lokal Alam Itu Ya Kayak Gitu Pasti Ada Posisinya Antara Satu Sama Yang Lain Pasti Berbeda Walaupun Banyak Walaupun Semuanya Mungkin Hampir Mirip Tapi Dari Segi Katuranggan Pasti Berbeda Begitu Juga Dari Segi Suaranya Walaupun Kelihatannya Sepintas Secara Umum Kelihatannya Sama Serupa Semua Tapi Begitu Mereka Sudah Ngacor Mereka Sudah Ngayir Suaran Juga Berbeda Antara Burung Satu Dengan Burung Yang Lainnya Pasti Ada Jedan Yang Gak Mungkin Sama Persis Itulah Makanya Banyak Burung Burung Perkutut Lokal Alam Mempunyai Ragam Dan Keistimewaan Yang Berbeda Perbedaan Masing-masing Burung Perkutut Lokal Tersebut Sesuai Dengan Karakter Bawaan Mereka Yang mereka Bawa Dari Alam Lihar Sana Mungkin Cukup Itu Pembahasan Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh